Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Never After RPG Jadi untuk di gameplay yang satu ini, disini Gamer School bakal bahas cara kalian meningkatkan pangkat dari karakter kalian Atau disebut juga dengan fitur yang namanya adalah Pira Ini dia fiturnya, nanti disini gue bakal bahas tuntas semuanya Dan juga nanti disini gue bakal coba farming untuk dapetin item yang namanya adalah Magic Crystal Yang pertama kita bakal bahas dulu cara kalian meningkatkan dari Pira Ataupun pangkat dari karakter kalian itu caranya gimana Kita bakal langsung bahas aja Yang pertama kalau kalian ingin menaikkan pangkat dari karakter kalian atau Pira Minimal kalian harus menaikkan BR-nya dulu Soalnya disitu ada persaratannya guys ya Kalian bisa lihat aja disitu Jadi kalau kalian ibaratnya bener-bener pengen naikin minimal harus naikin BR-nya dulu Atau Battle Power-nya Kalau kalian ingin naikin Start-nya yang kelimanya Ini untuk R1 ya Namanya R ya R1 itu harus sampai Battle Power-nya ataupun BR-nya sampai Rp. 78.000 Kalau sudah masuk ke sini nanti kalian bisa naik lagi ke R2 ya R ya Namanya agak susah guys Saya am sorry banget ya R Dan kita bakal coba lihat aja dari segi preview-nya Jadi dia preview-nya Jadi ada tingkatan Baron, Fiskon, ya ada R R ya R Namanya agak susah Saya am sorry kalau gue salah ngomong ya Ada R1 sampai R3 ya guys ya Sampai R berapa? R5 ya Ada Marquess Marquess Wow Marquess guys Mantap sekali Dan ada reward-nya juga tuh Reward-nya nanti kalian bakal dapetin Bone Diamond-nya Dan kalian juga bakal dapetin Mysterious Treasure Map-nya Mysterious ya Mysterious tadi gue bilangnya Mysterious Treasure Map-nya juga Wow Marquess Ada Marquess-nya juga tingkatannya guys Ini ada Marquess sampai Marquess berapa guys? Marquess-nya sampai Marquess 5 ya Ada Duke Oke mantap Ini Duke-nya tingkat tinggi Kalau menurut gue sih Ada Duke ya guys ya Duke-nya Ada King Wow King-nya sampai King kelima Sampai yang paling tertinggi Itu adalah Prince Atau Pangeran Wow Jadi bisa naik pangkatnya Sampai pangkat pangeran What the hell Jadi bangsawan guys Jadi yang dulunya jadi Kesatria Naik pangkat Jadi Baronet Ya Jadi Baronet atau Apa guys Gue lupa yang paling kecil itu Paling kecil itu Adalah Ini guys ya Namanya Citizen Terus Knaik Dari Knaik jadi Baronet Baronet jadi Baron Baron jadi Fiskon Wow Mantap sekali guys ya Naik pangkatnya banyak banget Langsung jadi bangsawan Guys ya Sekali naik pangkat Kalau kalian udah masuk Tingkatnya yang lebih tinggi Dan mungkin ini Kalau kalian pengen dapetin Pangkat-pangkat yang lebih tinggi Ini kayaknya khususnya Buat Sultan-Sultan aja ya Biasanya seperti itu guys ya Dan ini ada perseratnya Masing-masing ya Buat kalian menaikkan pangkat Dari Ibaratnya karakter kalian Ataupun disebut juga Dengan namanya Pirek Ini dia Jadi kalian perlu item Yang namanya adalah Mendali of Glory Nah buat dapetinnya Itu gampang banget Kalian bisa beli Di Quick Buy Ataupun di Honor Shop Itu ada Defender juga ada Di Aksion Itu juga ada Aksion dimana guys Oh Aksion disini Gue baru tau ya Di Aksion Host Aksion Host Biasanya di Clan ya Kalau Clan kalian itu Ada yang ngejual Ya kalian bisa beli guys ya Tapi jarang-jarang sih Clan gue itu Ada yang ngejual item yang satu nih Biasanya langsung Kepakai sendiri guys ya Ini sudah sampai Ke Mendali of Glory Kalau yang kuning apa guys Ntar dulu Kuning apa Oh sama Mendali of Glory Cuma Oh banyak banget guys Jadi kalau kalian ingin Naikannya Kalian harus Kumpulin Mendali Glory Itu sampai 35 Ini buat tingkat Duke ya Kalau yang King Berapa guys Yang King itu Rata-rata 60 ya 60 item Mendali Glory Dan untuk King yang kelima Ini kalian harus Kumpulin sampai 100 ya Untuk Mendali Glory Untuk yang Prince Atau Pangeran Kalau Pangeran Cuma beda 20 guys 120 Cuma Ya buat dapetnya Gimana gitu guys ya 100 aja Susah loh guys 10 aja Agak berat Kalau menurut gue sih Jujur aja ya Jadi ada di Quick Buy Ada disini Jadi kalau kalian ingin Dapetin Mendali Of Glory nya Kalian masuk aja Di fitur Fire Kalau gak salah Ada disini ya Seinget gue Ada disini Seinget gue Kalau gak salah Ada di Honor Shop Ini dia Ini dia guys Mendali of Glory Kalau yang Victory Ini berbeda ya Kalau Victory Kalau gak salah Ini bisa kalian Combine Kalau gak salah Seinget gue Soalnya gue belum pernah Combine Tapi kalau kalian bisa Combine Kalian bisa langsung aja Comment di kolom Barangkali kalian ada yang udah Pernah combine Mendali of Factory nya Dan disini ada Mendali of Glory nya Jadi 1 minggu Cuma dikasih 2 Item Satu minggu Cuma dikasih 2 item Guys tuh Gimana guys Sedangkan kalian harus Perlu pake item Honor Shop nya Dan Honor Shop nya ini Buat kalian dapetinnya Kalian harus Battle Di mana guys Di arena Kalau gak salah sih Kalian cek aja Di opsional Ada disini Ini dia arena Nah ini dia Ini dia honor nya guys Honor Shop nya Atau honor item nya Jadi kalau kalian pengen Dapetin honor item Kalian harus menyelesaikan Arenanya Cuma ya Gimana guys ya Kalau kalian menyelesaikan Arena Setau gue Kalian cuma dapetin 200 item Ya gak terlalu gede Tapi lumayan sih guys Cuma 200 item Dan itu kalau Dikali 5 aja Cuma sampai 1000 Dalam 1 hari Cuma dikasih 1000 Guys Kecil banget Jadi ya gak mungkin Sampai Berapa ya Sampai 100 Lama guys Buat tingkatinnya Harus banyak Mendali glory nya Kayak gitu aja Gampang banget Buat kalian menaikkan Dari pangkat Karakter kalian Atau pirek nya Intinya Yang pertama BR Itu yang paling Recommended Banget Jadi kalian harus Sesuai dengan BR nya dulu Kalau kalian sudah Di atas Rekomendasi Baru kalian bisa Naikkan Ini guys ya Starnya Kalian tinggal Langsung aja Rank up Dan kalau kalian Udah naik Ketingkat yang Lebih tinggi Untuk pangkat Dari kartak kalian Nanti reward nya Bakal lebih tinggi Di mana Gue udah pernah Bahas Dan dimana Kain bisa dapetin Diamond nya Bisa dapetin Bone Diamond Bukan Diamond Dapetin Bone Diamond Dapetin Silver Coin Dan juga Dapetin item Yang mungkin Belum kalian dapetin Ada guys Kalian juga bisa Dapetin Chest nya Juga Ini adalah Chest Oranya Tome Pick Chest Ya sama aja Oranya Tome Pick Chest Jadi gue bilang Chest lagi Tambahnya Oke ini Manual Pick Chest nya Juga Ini kayaknya Kita suruh Milih Seperti yang ini Dan kalian juga Bakal bisa dapetin Item yang namanya Lucky Stone 2 Oke ini Buat ningkatin Presentasi Sukses Dari Enhast nya Dimana gue Udah pernah bahas Untuk cara Kalian Enhast Biar 100% Berhasil Dan itu I'm sorry banget Gue gak bahas Di video Tapi gue Cuma Kasih tambahan Untuk komen Di kolom komentar Kalian bisa cek aja Di video gue sebelumnya Dan kita bakal coba Farming Untuk item Yang namanya Magic Crystal Dan ini Magic Crystal Banyak ya Intinya Kalau kalian ingin Dapetin Magic Crystal Ini kalian harus Selesaikan Semua fitur Yang ada di Optional Atau di Optional Yang ada disini Entah itu Arena Traveling Vogue Wanted Treasure Map Castle Harvest Ghost Treasure Ada Puppet Adventure Dan masih ada Yang lain juga Kayak Klosium Ada Klein Bandit Ada Grand Ball Dan kita bakal coba Battle Bukan battle Kita bakal coba Menjalankan misi Di Traveling Vogue I'm sorry Tadi gue bilang battle Kalau ini Kita suruh cari Kodok Kalau Wanted Kan suruh Bertarung Jadi kalau Wanted Kalian juga Udah tau Wanted itu Kalau gak salah Kalian suruh Battle Jadi ada Coin Nanti kayak gini Kayak muter-muter Nanti kalian suruh Battle Dan itu Battlenya Melawan Goblin Yang sedang Bawa Gold Coin Dan kita bakal Coba cari Untuk Traveling Vogue Atau Traveling Kodok Yang ada disini Kita pake Pet Eh bukan Pet Maaf Tadi gue bilang Pet Nah itu ada Gold Coin Ini kalau ada Gold Coin Kayak gini Ini khusus Yang buat Wanted Fitur Wanted Kalau kalian Mau dapetin Item Magic Kristen Disitu juga bisa Cuma itu Lewatnya harus Battle Kita bakal Coba liat Disini Ini tuh Gak ada Kodoknya Yang terdu-tedu Kok Tumin Banget Yang Gak ada Kodok Yang terdu-tedu Biasanya Itu ada Guys Kok Tumin Banget Ini Gak ada Kodok-kodoknya Nah ini dia Kodok yang terdu nih Dapetnya berapa sih guys Sekali kita ambil Nah ini dia Dapet berapa ini Dapet Ya Dapetnya kayak gitu Gue gak dapet itemnya guys Dari Magic Crystalnya Ini nya Kalau yang di Wanted Sama di Traveling Fox Itu gak terlalu banyak banget Buat kalian dapetinnya Yang paling banyak banget Itu buat kalian farming ya guys Yang biasanya gue farming Itu ada di Klan Bukan di Klan Eren ya Di Klan Bandit Sama di Game Ball Itu yang paling Banyak Banget Guys kalau Kalau mau gue itu Bisa sampai 1000 Gue pernah dapet gitu Bisa sampai 1000 Ini dia Kita ambil dulu Dapet apa Nah ini dia Dapet 38 Wow Kalau ini cepet ya Sekali kalian menyelesaikan Langsung dapet 38 Guys Cuma dikasih jatah 6 kali gitu Cuma dikasih jatah 6 kali guys Kita bakal coba cari lagi guys Udah berapa sih guys Tadi guys Nah ini dia ada lagi Gue lupa ya Gak liat guys Soalnya warnanya hijau guys Soalnya ini untuk kameranya Gak bisa 360 derajat gitu Tuh Gak bisa gue geser guys Jadi udah kayak gini Oke bisa gak Ya gak bisa dong Terus gue harus kemana ini Cari kodoknya Tinggal berapa sih guys Tinggal berapa guys Tinggal 2 lagi ya Padahal ya Tinggal 2 lagi Oke Mantap sekali Itunya kalian selesain aja Yang ada disini Kalau koin-koin kayak gini Juga kalian bisa dapetin ya Cuma kayaknya gak terlalu banyak sih Yang sekitaran Kayak tadi guys 38 Entah atau 40 Ataupun 35 Guys ya Itunya gak terlalu banyak banget Tapi yang paling santai Dan yang paling banyak Kalau menurut gue sih Cuma ada disini guys ya Kita bakal coba masuk Di klan bandit ya Ini dia Kita bakal coba masuk Di klan bandit Jadi di klan bandit Kalau ngasih kayak joget Seinget gue sih Atau bukan ya Oh bukan Oh Kalau yang joget-joget itu Berarti ada disini dong Ada disini guys Dimana ya Ada di fitur Grainball Ini dia Iya ini dia Di Grainball guys Ini kalian harus joget-joget Joget-joget dapet item star coin Joget-joget dapet magic crystal Enak banget ya Cuma joget-joget doang guys Disuruh joget-joget ya Oke Kita bisa go gak Klan territory What the heck Gue harus ke klan territory Oke Klan banditnya mana guys Oh ini Kita dialog guys Ah Kita bakal coba battle guys Sekali-sekali Kita bakal coba battle sekali Kita pake Ini guys ya Pake komputer Kita pake komputer Kita bakal pake komputer Kita bakal coba battle ya Nah kita pake komputer nih Sudah ada satu Kita tunggu dulu guys Minimal lima Lima aja udah selesai Mantap nih Kita bakal coba battle ya Di klan bandit Gue belum coba sih Battle di klan bandit Seperti apa ya Oke Capture the bandit Nice Good Kita tunggu dulu Bentar lagi selesai Untuk quick teamnya Oke Satu lagi Satu lagi Satu lagi dong Satu lagi Nah udah Udah guys Udah Supportnya ada dua ya Mantep sekali Kita bakal langsung aja What Lalu Suruh apa guys Dear team member Dear team member Not in the klan Oh Jadi kalo kalian battle Di klan bandit Kalian harus pake Player yang ada di klan guys Jadi tusannya klan ya Kalo tusan klan Berarti harus battle Sama temen-temen Yang ada di klan kalian Ah Gak bisa battle dong guys Ya Gak bisa battle guys Yang di Greenball aja Jam 6 ya Jogetnya guys Jadi malem guys I'm sorry Jadi di Greenball itu malem guys Yaudah Kita bakal coba di wanted Kita bakal coba battle sekali Di wanted ya Kita bakal coba battle sekali Di wanted Kita cari gold coinnya Tadi kalo gak salah Gold coinnya itu Ada di tepi sungai ya Cari yang gold coinnya Muter-muter Yang paling deket Kalo gak salah Disini ada Yang tadi ya guys ya Yang tadi kita lewatin gitu guys Ini ada guys Disini guys Ada dimana ya Kita bakal coba disini Kita bakal coba farming ya Kita bakal coba farming Let's do it Let's do it Let's do it Ini dia Eh kok gak ada ya Lah kok gak ada Ya udah diambil dong Berarti Ya ampun Udah diambil guys Aduh Sudah diambil Ya udah mau gimana lagi Ini mau pakemon Ataupun jalan kaki Sama guys Larinya tuh Tuh Kalian kebayang gak Pakemon sama jalan kaki Sama aja guys Larinya tuh Gak ada bedanya Lebih cepet mana Ya guys ya Sama aja Kalo menurut gue sih Apakah ada dari kalian Seperti itu Kalian bisa langsung Aja komen di kolom komentar Karena gue ngerasain guys ya Gue pakemon Ngerasa kayak Larinya itu Agak pelan gitu guys Pakemon Untuk jalan kaki Kayak tadi Lari-lari aja sama gitu Kecepatan itu sama guys Oh kita tarik Hmm kemana lu Kita hajar dulu guys Ini darinya agak banyak ya Oke Ini enak banget sih Kalo menurut gue Kalo gue battle di wanted Gue tinggal tarik-tarik doang ya Kalo pake kena enak banget Cuma tinggal tarik nih Satu Dua Nah tadi kasih pusing Mantap sekali Cuma kayak gitu doang guys Oke enak banget sih Sumpah Apalagi kalo war ya Kalo war arena Kayaknya enak sih Satu V1 Kadang gue buat mainan Buat lawan yang battle powernya Itu kecil banget Ya gak dapet Pusing Oke mantap sekali Oke ini sudah separoh ya guys Sudah separoh Tunggu dulu Sudah separoh Oke mantap sekali Udah separoh guys Kita kasih pusing lagi Nice Kita tarik lagi guys Dari jauh Set Nah gitu Agak telat ya Agak telat guys Oke Dapetin Jadi kayaknya gak bisa dapetin gold coin sih Kayaknya Seinget gue Di wanted gue bisa dapetin gold coin Kayaknya guys Kita bakal coba liat dulu ya Dapetnya cuma ini doang Oh kalian bisa dapetin item ini guys Or Buat tingkatin ya Buat tingkatin Yang namanya Raven atau apa Gue lupa guys ya Nanti kita bakal bahas ya Untuk Raven di next video aja guys ya Oke Kita bakal coba Ambil dulu Atau kita tarik dulu Untuk bossnya Ini dia Oke Bentar lagi Selesai Hajar Selesai Mantap sekali Dapet apa guys Nah dapet boneka Nah ini dia dapet 75 Banyak ya 75 guys Jadi itu aja guys ya Untuk pembahasan kali ini Semoga aja kalian suka Kalau kalian ada pertanyaan Seputar pembahasan yang gue bahas sekarang Dari pembahasan yang namanya Pirek Ataupun cara kalian meningkatkan pangkat Dan juga untuk farming Item yang namanya Magic Crystal Kalian bisa langsung aja Komen di kolom komentar guys ya Oke Nanti kita bakal lanjut lagi Di next video Semoga kalian suka Sampai jumpa Bye bye Yeay A-i 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 A-i